Intro Inilah pertarungan kelas MTB Hobbies yang diadakan oleh komunitas Ratu Senin, Rabu, Sabtu, Melaku-Melaku Pada tayangan ini Kami mengambil beberapa cuplikan dari akun Youtube-nya Mas Dian Cidik Pangarso yang pada waktu kemarin kami berbagi untuk bisa meliput dua kelas baik road bike maupun MTB teman-teman juga bisa saksikan duel MTB ini pada akun Youtube-nya Dian Cidik Pangarso kembali ke lintasan pada kelas MTB ini tampak wajah lama yang pada minggu kemarin ada di posisi satu, dua juga beberapa teman ini terlihat ada Beni Nugroho Benilu ada juga Ambeng ada juga Rafi dan yang menonjol disini ada Yanuar Yayan Yanuar atau Yayan ini ini adalah atlet MTB yang bernaung di Bantul kalau kita saksikan di konten-konten 6-7 bulan yang lalu Yayan sering tampil pada pekan olahraga daerah yang bisa menduduki podium satu tentunya karena Yayan ini masuk dalam atlet di tayangan ini terlihat beberapa teman itu ada Mas Balan ini ada wajah baru wajah baru dari Bekasi dan yang paling depan ini pakai jelsi biru tua adalah Surya kemarin ada di posisi kedua ini bertarung lagi lintasan pada kilometer kedua ini cukup unik setelah tanjaan pada gradien 4 dan 5 persen disugui rolling menurun kemudian semi nanjak sampai di pertigaan kopi menoreh ke utara menuju arah hotel persada di sini di sini speed bisa sampai 35-40 bahkan lebih terutama MTB inilah lintasan yang cenderung turun sampai pada pertigaan kemudian mengambil arah ke utara kita kita akan melihat siapa yang di depan speed sudah mulai bertambah karena melewati daerah turunan ini sudah mulai diangkat ada di speed 24-25 kilometer terperjam ini adalah Rafi ini adalah Benilu ini juga terlihat Adi Prayetno nah yang paling depan ini adalah Pak Suryanto sering beberapa teman menyebut dengan nama John Pentil inilah penampilan Yayan Yanuar ini tenaganya memang luar biasa karena memang atlet pada 3 kilometer dari start sudah di break ini yang depan Surya kemudian Pak Suryanto Pak Suryanto ini mempunyai usia sekitar 48 tapi powernya masih luar biasa kuat kami kami ada di tanjakan menuju Hotel Persada orang Begasi yang menggunakan jersey pink ini adalah Umi dan yang paling depan ini adalah Adi Prayetno Adi Prayetno masih memasang seproket di bawah 30 ada di sekitar 25 27 jadi kalau kita lihat putaran kaki berbeda untuk Adi Prayetno menggunakan power kita menuju ke perempatan perempatan wayang beberapa teman yang menggunakan roadback mulai di overlap inilah perempatan wayang mengambil arah ke utara menuju museum merapi yang kita lihat di depan ini adalah Yanuar Yayan Yayan menggunakan ban 27,5 ini luar biasa penampilan Yayan meskipun powernya besar putaran kakinya juga cepat bahkan kita lihat Yan ini sering melakukan off saddle untuk menambah speed ini kalau orang yang tidak kuat gak mungkin kayak gini ini kuat banget speednya ditambah terus putaran kakinya semakin cepat inilah penampilan Yayan Yanuar kita lihat di penampilan belakang sudah sangat lebar jaraknya memuntur sedikit nah inilah Adi Prayetno ditempel oleh Surya Umi Benilu ada lima yang terakhir ini adalah John Pentil jadi untuk yang leading group atau yang lepas adalah Yayan ini adalah Suryanto atau John Pentil inilah penampilannya dan ini adalah Yavento Ditra ini adalah Di Rohma terus menguntit Benilu penampilan Adi Rohma yang kemarin tidak bisa podium kita akan melihat powernya ini Benilu ini adalah Umi dari Bekasi ini Surya dan ini Adi Prayetno masih terus di depan inilah didel-duel MTB pada tanjakan dengan gradient 7% Adi Prayetno powernya luar biasa belum melakukan off saddle masih terus ada di depan yang paling belakang adalah di Rohma jadi yang peleton di depan kita ini ada sekitar 5-6 orang ini Adi Rohma kemudian di depannya Benilu masih terus rapat menempel kita akan melihat siapakah yang lepas apakah Adi Rohma ataukah Benilu ataukah keduanya sudah tampak lebar jaraknya dengan peleton depan Benilu masih stabil putaran kakinya Adi Rohma sedikit memaksa ini Benilu mulai off saddle jaraknya sudah semakin lebar dengan peleton depan Benilu melawan Adi Rohma kita melihat ke depan di depan masih bertarung beberapa teman yang menggunakan roadback tadi sudah mulai di overlap ini Umi kemudian ini Surya dan ini Adi Prayitno jadi ada dua nama Adi Prayitno pada Komris Gojep ini yang kemarin Adi Prayitno itu adalah pada kelas Selly lawannya Maman Nur Alif dan ini Adi Prayitno ini adalah kelas MTB yang keduanya ini kebetulan pada di posisi pertama jadi Adi Prayitno yang pertama menduduki posisi pada Selly sedangkan yang Adi Prayitno MTB ini juga menduduki posisi pertama pada MTB jalannya sudah terlihat sangat jauh dengan Yanwar Yayan mutaran kakinya masih stabil masih sangat bagus Yayan ini penampilan Yayan namun pada event seratu ini hanya diperuntukkan untuk hobbies tidak untuk atlet ini peloton di belakang Yayan tiga rider kemudian di belakangnya lagi ada Benilu sendiri rupanya Adi Rohma sedikit berjarak ini penampilan Adi Rohma Benilu mulai menjauh Benilu berusaha merapatkan dengan peloton depan peloton Adi Prayetno peloton bumi dan surya ini memasuki tanjakan hotel Persada dengan gradien di atas 10% ini Mas Irwan Adiansah di overlap yang menggunakan jersey pink tadi Surya diapit dua rider yang menggunakan jersey orange pink tempel ketat terus mestinya Surya ini bisa mulai membaca permainan Adi Prayetno karena kemarin juga Persis ada di lintasan ini dengan duel yang sama dengan kelas MTB dengan Adi Prayetno Nihayan sudah sangat jauh sepertinya tidak mungkin terkejar ada sekitar dua menit lebih penampilan jayan dua setengah kilometer menuju finish lagi lagi-lagi ayan melakukan off saddle breakway terus ini kuat sekali yang melihat kebelakang sepertinya yayan semakin menambah speed ini yang sudah jang dua yang sepertinya yang yang sedang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 100 meter menuju finish masih terus off saddle sangat kuat kita akan melihat selamat menikmati untuk posisi kedua ketiga setelah yayan finish inilah di praieno yang finish pada posisi kedua namun karena pertimbangan menurut komiser kita kos didot yayan tidak bisa masuk dan podium pada event ini karena event ini memang khusus untuk hobis jadi adi praieno ada pada posisi pertama ini di depan dikawal oleh gitra nah di praieno mendekati finish dan bisa menduduki posisi pertama kemudian kita akan melihat pada posisi keduanya inilah surya dan yang ketiga adalah Umi dari Bekasi dan ini yang luar biasa adalah Adi Rohmah bisa masuk di posisi keempat inilah hasilnya terima kasih terima kasih terima kasih